Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to channel Arsika Design Jalan kebasis dunia arsitektur, interior, dan furnitur Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Yang kan menemani bahas tugas dari sesukaan kami Yang bernama Bapak Hikam Nyamkaskan di Semarang Dengan kuran tanah 14x20 meter Dengan pikiran berpeng tersebut, kami gunakan galauan satuan Caperetabe Tentunya 20 pun itu ya guys Langsung saja ini dia video selengkapnya Hai yang untuk anda Baiklah, kita memasuki tahapan kedua Yaitu tahapan skematik dana Pada rata ini yang terdapat 3 rung tidur 2 toilet Ruang tamu Ruang keluarga Ruang makan Dapur Musolah Taman Teras Karpot Dan area cuci jamur Next, kita beralih pada tridik animasinya Selamat menyaksikan guys Eits, sebelum kita memasuki tridik animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat tersika Di besok kali ini kami akan mendirikan Kebunian ban anda dengan konsep rumah Robis modern Nah, desain rumah tropis modern Yang menggunakan material seperti cat putih Batu alam candi Dan batu alam paling manan Menjadi pilihan yang menarik Untuk menciptakan tampilan yang eksotis dan elegan Dengan penggunaan cat putih pada fasad Rumah akan terlebih bersih dan cerah Menciptakan kesan yang segar dan modern Batu alam candi yang digunakan sebagai elemen dekoratif Pada fasad memberikan sentuhan alami dan klasik yang unik Menambah karakteristik tropis pada desain rumah Penerapan batu alam paling manan sebagai bagian pada fasad Memberikan tekstur yang menarik Dan memperkuat kesan alami pada desain Batu alam paling manan memiliki warna yang hangat dan tahan lama Sehingga cocok untuk digunakan di lingkungan tropis Yang sering terbapet sinar matahari Dan cuaca yang lembab Kombinasi antara batu alam candi Dan paling manan dengan cat putih Memberikan kontras yang menarik Dan menyatu dengan baik Dalam desain rumah tropis modern Selain memberikan estetik yang menawan Punggungan material seperti batu alam candi Dan paling manan juga memberikan keunggulan Dalam hal daya tahan Dan perawatan yang minimal Dengan memadukan keindahan alami batu alam Dengan sobat modern jahat putih Rumah tropis modern ini Tidak hanya menciptakan lingkungan yang indah Tetapi juga nyaman Dan fungsional untuk ditinggali Pertama kita disambut dengan taman yang super memenjakan mata Dan diberikan aksen khusus untuk perjalanan kaki Dengan diaplikasikan batu alam yang terlihat menawan Pastinya terdapat karpot yang berukuran 4x9 meter Mari kita mentuhur hunian kali ini Pertama kita disambut dengan ruang tamu Ruangan ini didesain dengan pembelaan konsep yang super modern Dengan diaplikasikan wallpaper pada sebagian area rinding Dan disedakan dengan hiasan dekorasi yang super memukau Serta fungsi lainnya terdapat lighting yang super kekinian Wah, diterapkan juga dengan model kisih-kisih pada sebagian area dinding Yang terlihat natural Kita diarahkan menuju orang keluarga Ruangan ini didesain dengan adanya model HPL Motifrat kayu pada backtop TV Fastasi yang tersedia terdapat tempat penyimpanan multifungsi Serta adanya sofa empuk merupakan hal terpenting Agar menciptakan kesan nyaman dan hangat pada saat berkumpul bersama keluarga besar Next, kita beralih pada toilet yang berukuran 2x1,3 meter Wah, keren banget ya guys Dengan diberikan sebuah lighting yang menghadirkan kesan estetik dan bersih pada toilet kali ini Selanjutnya, kita memasuki ruang turut 2 Yang berukuran 3x4 meter Dengan diaplikasikan mata HPL Motifrat kayu pada backtop headpad Dan aksen pajangan gantung Agar ruangan tidak terkesan monoton Serta ruangan ini dimasalitasi dengan area make up Karpet halus Serta jeneral bukaan sebagai keluar masuknya Pencan alami Kemudian kita beralih pada rung turut 3 Yang berukuran 3x4 meter Ruangan ini didesain dengan konsep simpel alam masa kini Dengan didominasi penggunaan finishing HPL Motifrat kayu yang sedat natural dan alami Serta disediakan dengan area belajar Dan tempat penyimpanan multifungsi Wah, ruangnya telah super korsi kan Ini dia ruang turut utama Yang berukuran 4x5 meter Dengan diberikan sumber aksen HPL yang super unik Pada area belajar Dan sedikit tambahan wallpaper motif pada sebagian area dinding Yang terlihat menawan Ruangan ini didesain dengan peratan yang rapi Sehingga menciptakan suasana yang lega Serta nyaman bagi pemilik kamar Saat beristirahat di kalam malam hari Pastinya terdapat kamar malam hari dalam yang berukuran 3x1,2 meter Dengan sedangkan tak sebagai tempat penyimpanan multifungsi Dan adanya shower Hunan ini dipocitasi dengan musola Yang berukuran 3x2 meter Dengan diaplikasikan metal marmer dan HPL serta ornamen pada mirap kali ini Yang terlihat super indah Pastinya ruangan ini didesain dengan mengutamakan tingkat kenyamanan yang maksimal Berseperahan langsung dengan ruang makan dan dapur Ruangan ini dijadikan pada satu ruangan Dengan keselarasan penggunaan furnitur ala masa kini Serta pada kitchen set Diaplikasikan dengan metal HPL berusat kayu Dan top kabel granit pada kitchen set Nah, permainan lighting pun tak kalah keren pada ruangan lainnya Sebagai kesan unik dan estetik Terakhir, pada area cuci jemur yang berukuran 3x3 meter Dengan desain konsep outdoors Sehingga ruangan akan terlihat lebih lega Oke guys, segala video dari kami Ayo, gue ujadkan teman anda bersama Arstika Desain See you on next video, bye bye Sub indo by broth3rmax